Hai jumpa lagi saya Rizwan di channel YouTube IT Noobie pada video kali ini saya akan memperhatikan cara install Ubuntu 23.04 pada virtualbox pertama-tama kita download file ISO dari Linux Ubuntu 23.04 di internet kayak kita ketikkan di Google download Ubuntu 23.04 ini dia dengan kodename Lunar lobster ya kita akan download file iso untuk menginstallnya nah ini dia file iso jadi file iso ini didon digunakan untuk komputer 64-bit Oke langsung kita download Nah karena sudah saya download eh ini dia sudah saya download sebelumnya jadi kita akan menginstallnya di virtualbox Oke pas dengan terlebih dahulu bahwa di komputer kalian sudah diinstal aplikasi virtualbox kita buat komputer virtual yang baru tuliskan namanya di sini di sini saya buat namanya Ubuntu 23.04 tipe nya Linux kemudian versinya Ubuntu 64-bit Oke next besaran memori yang saya gunakan yaitu sekitar 2giga tepatnya 20 titik 2048 megabyte Oke kemudian kemudian untuk harddisk nya create virtual harddisk now kemudian create ya untuk format file-nya adalah phd next next kemudian lokasi penimpanan installernya sorry lokasi penimpanan installernya saya kita buat di drive-nya kita buat di drive-e kemudian virtual eh kita buat folder baru namanya Ubuntu 23.04 Oke kita simpan file-nya Ubuntu 23.04.phd Oke nah untuk kapasitas harddisk yang kita gunakan secara virtual yaitu virtual yaitu 20 GB oke klik create nah komputer virtual sudah berhasil dibuat kemudian kita akan menginstal Ubuntu 23.04 kita klik tombol start kemudian arahkan ke file iso yang sudah kita download sebelumnya klik add kemudian masuk ke folder hasil download dari file iso Linux Ubuntu 23.04 kemudian open kemudian pastikan file iso nya sudah terpilih disini kemudian choose kemudian start oke nah kita tunggu beberapa saat saat maka akan muncul seperti ini try or install Ubuntu kita pilih ya oke di klik disini kemudian Hai akan melakukan proses loading ke Linux Ubuntu 23.04 Oke kita tunggu beberapa saat ya masih proses loading untuk masuk ke OS Ubuntu 23.04 Oke jika tampil seperti ini ada try Ubuntu disini untuk mencoba sebelum melakukan instalasi jadi karena kita akan menginstal Ubuntu maka kita pilih kita pilih install Ubuntu Oke klik install Ubuntu Oke untuk keyboard layout nya saya buat English disini juga English kemudian klik tombol continue selanjutnya di sini saya akan pilih normal instalasi dan opsi yang lain yaitu install street party software for graphic nyp hardware and in additional media format kita akan menginstal kita akan menginstal software yang lain untuk perangkat grafik dan wi-fi oke mungkin ini beberapa software proprietary ya yang kita gunakan dalam menginstal linux ubuntu 23.04 linux ubuntu 23.04 oke disini saya akan pilih installation type nya yaitu something else kemudian continue kita akan melakukan partisi secara manual ya tadi kapasitas harddisk nya yaitu 20 GB kemudian kita akan memecah atau membuat partisi dari harddisk yang kita gunakan pada ubuntu 23.04 oke kita pecah menjadi 10 GB disini oke jadi diketikan saja 10.000 MB kemudian untuk format file nya adalah ext di do ext2 file system oke nah ini sudah kita buat di dev sda1 ext2 kemudian kita buat lagi partisi yang baru format nya yaitu ext4 untuk home jadi ada dua partisi kita buat disini yang pertama untuk root kemudian partisi yang kedua untuk home oke kemudian kita klik install now kemudian klik continue maka kita klik continue lagi kayak ini klik continue oke maka kita akan melakukan proses instalasi linux di partisi tersebut nah kemudian kita tentukan lokasi kita untuk menentukan jam dan kita buat your name disini ini saya buat it nubi kemudian buat passwordnya konfirmasi password kemudian continue oke nah record my password to login jadi ada permintaan password download untuk masuk ke os linux ubuntu 23.04 nah ini adalah proses instalasinya yaitu proses pengkopian file-file dari file iso yang kita download sebelumnya ke komputer komputer yaitu ke komputer virtual yang sudah kita buat jadi kita tetap tunggu proses instalasinya sampai selesai jadi ini adalah versi desktop dari linux ubuntu 23.04 jadi kita tunggu sampai selesai pengkopian seluruh file-file dari file iso tersebut ke komputer virtual di virtual box nah sekarang finishing copy file ya jadi sudah hampir selesai kita mengkopikan file yang dibutuhkan untuk menginstall os ubuntu 23.04 nah sekarang adalah proses instalasi sistem tadi sudah di copy kemudian file yang di copy tersebut di install yaitu instalasi sistemnya jadi ini kita tunggu prosesnya sampai proses instalasi sistem dari linux ubuntu 23.04 selesai oke disini juga ada konfigurasi hardware software supaya hardware yang ada pada komputer kita bisa dibaca oleh linux ubuntu 23.04 oke sudah hampir selesai oke kita tunggu kemudian kita lanjut ke proses berikutnya oke instalasi selesai kemudian klik restart now kita akan restart OS nya ya tahapan instalasi telah selesai kemudian kita restart nah kemudian kita tekan enter oke kita hidupkan kembali OS linux ubuntu 23.04 yang sudah kita install di virtual box jika berhasil maka kita sudah bisa menggunakan OS ubuntu 23.04 yang sudah kita install di virtualbox terus oke masih proses loading ya untuk masuk ke desktop dari OS ubuntu 23.04 ya kita tunggu saja apakah kita berhasil nanti kita lihat sama-sama di ok ini terlihat disini sudah muncul password maka kita ketikkan passwordnya oke sekarang saya akan ketikkan passwordnya sesuai dengan password yang kita registrasi saat menginstal oke nah kita masuk ke tampilan desktop Ubuntu 23.04 oke baik berhasil dimikinlah cara install Ubuntu 23.04 pada virtualbox